Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara Ban itu menjadi salah satu faktor yang cukup penting ya Baik itu dari ketebalannya Dari ukuran fisiknya Maupun dari ukuran tekanannya Nah, dari segi ketebalannya Ban itu bisa kita lihat ya Dari bentuk ukirannya Misalkan seperti ini ya Nah, seperti ini Itu berarti ban itu sudah layak untuk diganti ya Karena seharusnya kalau masih baru Dia tidak nampak Dia ada di dalam saja ya Tapi kalau sudah sampai di luar begini Berarti sudah banyak dia berkurangnya Nah, kalau baru kan tidak ada ya Tidak ada yang putus Jadi garisnya ini akan lurus begitu ya Seperti itu Artinya untuk ban ini Sudah waktunya untuk dilakukan pergantian Nah, kemudian yang kedua Dari ukuran fisik Ukuran fisik yang saya maksud itu adalah Standar ukuran yang diterapkan dari pabrik Misalkan sebagai contoh untuk motor ini ya Beat ESP seperti ini Ukuran bannya Yang belakang adalah 90-90 per 14 Yang depan adalah 80-90 per 14 Seperti itu Seumpama Sampean merubahnya Atau menggantinya dengan yang lebih kecil Ya itu terserah sampean Tetapi standar dari pabrik Karena itu berhubungan dengan yang namanya traksi Traksi itu adalah Rasio gesek Antara ban dengan jalan Atau biar tidak salah tafsir Daya rekat antara ban dengan jalan Semakin kecil ban itu Maka traksinya akan semakin kecil pula Maka beresiko selip Dan bisa menimbulkan kecelakaan Misalkan jatuh Terutama pada saat Jalan licin Atau maupun hujan Dan sebagainya Lalu yang ketiga ada tekanan ban Nah ini biasanya Kalau cewek-cewek ini suka teledor ya Kalau tidak sampai kempes banget begitu Terkadang malas sekali Dia nambah atau ngisi angin Ke bengkel begitu Pokoknya Kalau sudah mepet begitu Sudah mau habis Baru datang Baru ditambah angin Rata-rata sih begitu Kalau cewek Nah padahal itu tidak bagus ya Kalau ban kita gunakan Terlalu empuk Atau terlalu kempes Tidak nyaman sebenarnya Dia Ngegol ya biasanya Terutama untuk motor-motor Matic itu kan Sangat terasa ya Ban itu sudah jelek sedikit Saja terasa Apalagi bannya kempes begitu Pasti handlingnya juga Tidak enak Meskipun yang kempes itu Yang belakang Tetap tidak enak Kemudian dari usia ban juga Bisa menjadi Lebih cepat rusak ya Nah karena Kalau kempes dia Biasanya akan ada retakan Retakan yang disini Apalagi kalau ban yang kita gunakan Kualitasnya kurang bagus Atau kurang standar Itu pasti dia pecah Di sampingnya sini Nah Masalah ukuran sendiri Itu sebenarnya Tiap motor berbeda-beda ya Meskipun ukuran fisiknya sama Tetapi kalau motornya berbeda Terkadang tekanannya Yang harus kita isikan Pada tiap motor itu berbeda Misalkan Untuk bit ESP ya Biasanya ada disini loh Semua ini sudah tidak nampak ya Sudah Susah dibaca Tapi masih bisa kita lihat ya Yang disini Untuk berbuncengan Untuk berbuncengan Yang depannya adalah 29 PSI Yang belakang adalah 33 PSI Itu contohnya ya Kalau Untuk sendirian Itu Sepertinya ini 25 Kemudian yang belakang 30 Kalau tidak salah sih Segitu ya Ukuran standarnya Jadi Antara sendiri Dengan berdua Itu kan berbeda Berbeda muatannya Atau berbeda Bebannya Begitu Misalkan Ukurannya sama Di Vario kan sama ya Ukuran bannya Tetapi Tekanan yang kita gunakan Pada Vario itu berbeda Karena bobot dari Kendaraan sendiri itu pun berbeda Nantinya Bobot Dari penggunanya Misalkan sendiri Atau buncengan Itu pun berbeda Itu Menggunakan Dekatan Orang normal ya Kalau misalkan Satu orang Tetapi Lebih dari 100 kilo Begitu ya Mungkin harus ada penambahan sedikit Nah dan Untuk pentil Seperti ini juga ya Seharusnya Dikasih penutup Ini gak ada penutupnya ya Nanti kalau ketahuan Pak polisi Bisa Dimintain Wangsaku ya Saya paling heran ya Melihat pentil Tutup pentil kok Menjadi alasan polisi Begitu Ya sebenarnya sih Masuk akal ya Karena memang Kalau tidak ada penutupnya Angin Itu sedikit banyak Lebih mudah keluar Alasannya karena Debu-debu itu Mudah masuk di dalam pentil Setelah debu Masuk di dalam pentil Terkadang Sesaat kita mengisi Nah Debu-debu itu Akan mengganjal Di dalam pentil Ada sedikit Kebocoran Itu masuk akal Sebenarnya Tetapi kenapa Harus masuk dalam Peraturan pemerintah Begitu loh Entah masuk Atau entah Mengada-ada Tolong jelaskan ke saya Saya juga kurang tahu Peraturan lalu lintas Seperti apa Ya kalau segala sesuatu Demi keamanan Ada aturannya Itu sebenarnya sih Bagus-bagus saja ya Tidak ada yang salah Dengan itu Tetapi kalau misalkan Tutup pentil Sampai tidak ada Terus langsung Menyebabkan Kecelakaan Itu hal yang mustahil Menurut saya Karena Kalaupun bocor Itu tidak langsung Buss Begitu Tidak langsung habis Masalahnya disitu Kecuali kalau Kena paku Atau apa Yang besar Atau sobek Begitu Ya angin bisa langsung habis Setelah anginnya habis Kita bisa oleng Kita bisa jatuh Tapi kalau Cuma tutup pentil saja Itu tidak bisa sampai Langsung Pentilnya lepas Begitu loh Maksudnya Ngerti ya Maksud saya ya Sekedar kritik sedikit Jadi ya Oke ya Kembali ke topiknya Tentang ban Sebagai mekanik ya Saya mengajak Untuk teman-teman Bengkel yang lain ya Setidaknya Mempunyai Alat ukur Untuk Mengukur ban Karena saya sering Menjumpai ya Bengkel tetapi Tidak punya ukuran Pokoknya pakai Instinct saja Begitu Tidak ada yang salah sih Tetapi Apakah instinct itu Lebih akurat Daripada ukuran ban Saya yakin tidak ya Nah ini Mungkin ada selisih Atau perbedaan pandangan Ya diantara mekanik Tetapi Saya lebih suka Segala sesuatu itu Yang terukur Begitu Meskipun alat ukur Saya sendiri Itu pun sudah rusak Ya karena ini Sudah ada Lima tahunan Saya sudah Beberapa ganti Ini Nah ini Tidak balik Padahal nol Sering dijatuhin Sama si wiki Ini soalnya Kebetulan Saya sudah Punya yang baru Ya Jadi sekaligus Kita Ganti sekalian ya Nanti kita Praktikan untuk Ngisinya Jadi saya Punya yang baru Disini Ada beberapa Produk yang baru Yang Belum terpakai ya Bukannya Tidak terpakai Tapi belum terpakai Sifatnya ini Untuk stok ya Beberapa sudah Saya pakai disana Sudah saya pajang Sudah saya gunakan Tiap hari Banyak ya Yang satu produk Dengan ini Heston ya Tapi ini Masih ada yang Belum dipakai ya Ini Mau kita pakai Kemudian Air dust Ini kita nanti Akan ganti juga Punya saya sudah patah Untuk Kunci inggris Buat stok dulu Sana masih ada Dua itu Kemudian Untuk kunci stok Kunci stok pun Masih ada Dua set Yang kemarin Masih ada Kunci T Juga Masih ada Ini Obeng ketok Obeng ketok Sudah punya Kita punya Impact Tetapi Sekali-kali Menggunakan kunci ketok Atau obeng ketok Juga ya Kita ganti saja Biar kita bisa Tutorkan Cara membaca Tekanan angin Untuk Merakitnya Pertama Kita Kasih dulu Siltip Biar tidak bocor Kemudian Nepelnya Ini yang dapat Saya yang Untuk selang Jadi nanti Kita Bautkan ke selang Sebenarnya Ada Nepel Untuk Ngane Yang Untuk Quick Release Tapi Saya pakai Yang ini Saja Quick Release Terkadang Suka Bocor Begitu Karena Ini pun Tidak Diganti Kita Sudah Punya Selang Yang Lain Oke Sudah Kuat Kita Lepas Yang Ini Tadi Anginnya Masih Ada Atau Nggak Ya Sebenarnya Tidak Ada Yang Botor Jadi Disini Ada Dua Tombol Tombol Atau Apa Ini Handle Ini Untuk Mengisi Kemudian Ini Untuk Mengurangi Kita Contohkan Ke Bannya Langsung Kita Tekan Kita Masukkan Kita Tolokkan Lalu Kita Lepas Begitu Dia Sudah Mengunci Masih Berfungsi Menguncinya Dengan Baik Dan Tidak Ada Kebocoran Oke Disini Ada Empat Satuan Ukur Kita Buka Sajalah Jadi Ada Yang Warna Merah Kilogram Per Sentimeter Kubik Kemudian Yang Warna Hitam PSI Atau LB Per In Quadrat Kemudian Warna Hijau Itu KPA KPA Kemudian Bar Nya Adalah Yang Warna Biru Banyak Mekanik Yang Lebih Suka Dengan Menggunakan Satuan Bar Tapi Kalau Saya PSI Jadi Lebih Suka PSI Oke Kita Coba Pompah Ini Kita Baca Dulu Kita Baca Isinya Berapa Isinya Disitu 10 PSI 10 PSI Padahal Tadi Standarnya Adalah 30 Seingat Saya 30 Jadi Kita Akan Pompah Sampai Ke 30 Berarti Yang Warna Hitam 30 Lebih Ini Kelebihan Kalau Kelebihan Kita Kurangi Dengan Menggunakan Tombol Yang Kuning Ini Oke Begitu Nah Didapatlah Tekanan Ban 30 Kalau Untuk Melepas Ini Harus Cepat Karena Kalau Lama Lama Nanti Berkurang Lagi Oke Begitu Oke Sekarang Ban Depannya Nah Kita Ukur Dulu Disini Tertera Tidak Ada 10 Ya Sepertinya Melihat Skalanya Dari Angka 20 Dan 0 Itu Tidak Ada 10 Kita Akan Isi Dengan Ukuran 25 Nah Seperti Itu Lebih Sedikit Kalau Misalkan Kita Mau Pas Di 25 Nah Seperti Itu Kita Tekan Ini Sebentar Oke Jadi Ini Untuk Memumpah Ini Untuk Mengurangi Oke Ya Kawan-kawan Mungkin Sampai Disini Banyak Yang Menilai Bahwa Ini Endorse Endorse Begitu Ya Terserah Tetapi Lebih Tepatnya Itu Saya Diberi Kesempatan Untuk Memakai Alat-alat Dari Heisten Produknya Banyak Sekali Yang Sudah Saya Gunakan Dan Saya Diberi Kebebasan Untuk Menilainya Entah Itu Bagus Atau Tidak Bagus Itu Bebas Jadi Saya Bukan Mempromosikan Tapi Apa Adanya Fakta Saja Yang Saya Jelaskan Kalau Misalkan Tidak Bagus Saya Bilang Tidak Bagus Tapi Kalau Dinilai Dari Segi Harganya Produk Produk Heisten Masuk Ke Produk Produk Menengah Bukan Yang Sangat Bagus Sekali Bukan Produknya Menengah Misalkan Kita Membeli Dengan Harga Yang Sama Di Produk Lain Apapun Itu Misalkan Kunci Ring Kunci Pas Atau Kunci Sok Dengan Harga Yang Sama Kualitas 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 Lebih Bagus Saya Bilang Rata Rata Kurang Spesifik Tetapi Rata Rata Seperti Itu Dan Ini Seperti Tadi Kita Ukur Sudah 30 PSI Berdasarkan Instinct Saya Ini Sangat Sangat 30 Sekali Normal Kalau Misalkan 30 Segini Sudah Lebih Dari 10 Tahun Kita Pegang Ban Kalau Ukuran Ya Tahu Kadang Kadang Tidak Pakai Ini Bisa Merasakan Dan Ini Saya Rasa Kalau 30 Sudah Cukup Bagus Segini Oke Mudah Mudah Bermanfaat See you On the Next Video Salam Kuku Ireng